Hai, welcome back with Tintas TV. Gimana? Pasti mudah-mudahan bukitkan ada video menarik apa dari Tintas TV. Langsung aja kita lihat videonya. Peran Egy Moulana Fikri pada laga kontra Taiwan menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Aksi permainan Egy Moulana Fikri pada laga tersebut mampu merepotkan tim lawan. Egy mampu melepaskan banyak tembakan. Ternyata 5 kali shoot on target dilakukannya. Satu melebar di tendangan bebas dan satu di bloks. Sayangnya penampilan keeper sim-sinan cukup api. Egy belum terlihat cukup nyetel di babak pertama. Barulah di babak kedua, Egy tampil menggigit. Hal itu diperlihatkan ketika baru babak kedua dimulai. Egy Moulana Fikri dihentikan menekmang main Taiwan dengan aksi tackle kerasnya. Perinjahan dan kecepatan serta permainan tipuan ke pemain lawan. Yang dimiliki Egy Moulana Fikri itulah yang membuat pemain Taiwan jengkel dan menekl keras Egy. Mungkin ini bukan hari keberuntungan Egy Moulana Fikri. Pemain yang berkarir di Liga Slovakia bersama FK Seneka itu melepaskan lewat tembakan ke arah gawang. Dari lima tembakan itu tak ada tetapun yang berkuagok. Penampilan penjaga gawang Taiwan sangat sigap menepis dan menahan tendangan Egy. Timnas Indonesia langsung memperbaiki posisinya di ranking FIFA usai memenangi laga kontra Taiwan di playoff kualifikasi Tiala Asia 2023. Timnas Indonesia langsung naik 6 peringkat Kini, skuad Garuda julukan timnas Indonesia naik 6 peringkat menuju posisi 169 dengan mengamas 971,67 poin. Hal ini dapat berubah kembali tergantung hasil yang didapatkan timnas Indonesia di laga berikutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video kami.